5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Di sini kalian akan belajar bersama-sama dengan Kak Citra Melalui video pembelajaran yang Kak Citra buat untuk adik-adik semuanya Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Untuk tema 7, subtema 4, pembelajaran yang kelima Mari kita belajar dengan penuh semangat Amati gambar berikut ini Ini Udin dan teman-temannya bermain bulat tangan di air Mereka sedang berolahraga di kolam renang adik-adik Ingat dimanapun kalian berada kalian harus menjaga keselamatan kalian Di sini Benny dan teman-temannya sedang bermain bulat tangan air Di kebun binatang disediakan wahana bermain di air Terdapat kolam untuk bermain bulat tangan Benny bermain bulat tangan bersama teman-temannya Benny melempar bola Edo yang menangkap Mereka sangat senang bermain di air Pernahkah adik-adik bermain di air? Bagaimana perasaan kalian ketika kalian bersama-sama dengan teman kalian bermain di air? Pasti rasanya senang ya adik-adik ya Nah disini Edo, Benny dan teman-temannya juga bermain di dalam air Nah mereka bermain bulat tangan Sekarang kita akan mengenal apa itu bulat tangan Bola tangan merupakan olahraga dalam permainannya Dilakukan dengan cara beregu Dimana setiap regu akan berjuang memasukkan suatu bola Ke gawang lawan Karena permainan ini itu mirip dengan sepak bola yang pada umumnya Tetapi kalau sepak bola kita memakai kaki untuk menendang Dalam bola tangan ini kita menggunakan tangan untuk melempar dan menangkap bola Bola tangan memiliki pemain yang terdiri dari 7 Paling banyaknya 7 pemain atau 4 pemain dalam satu rentunya Dan tim dengan 7 peserta pemain inti tersebut termasuk keeper Dan terdapat beberapa pemain cadangan yang berguna untuk dapat digunakan saat nanti mengganti pemain inti Kalau ada pemain intinya yang sedang cedera Nah sistem olahraga bulat tangan ini sangat mirip dengan permainan sepak bola Namun terdapat beberapa perbedaan antara peraturan dan tekniknya Sehingga olahraga ini dapat menggunakan tangan dengan jumlah pemain yang lebih sedikit Daripada permainan sepak bola Nah teknik dasar dalam bola tangan Di dalam sebuah olahraga pasti memiliki beberapa teknik dalam permainannya Sehingga sangatlah penting bagi pemain untuk mengetahui teknik dalam permainan tersebut Nah teknik dalam permainan dasar bola tangan ini adalah teknik mengoper menggunakan satu tangan Teknik operan dengan menggunakan satu tangan memiliki beberapa tujuan terhadap teman satu tim Supaya lawannya terkecoh Berikut teknik operan menggunakan satu tangan Yang pertama adalah operan samping Operan samping adalah pada saat harus sedikit miring Dengan mengarah ke gawang sehingga kedua lutut akan membentuk posisi seperti akan terbang Dan pastikan mengarahnya ke samping Lalu ada operan membalik Operan membalik adalah salah satu teknik yang tujuannya untuk mematikan bola Dan mengarah ke gawang lawan dengan posisi tubuh harus sedikit membungkuk dan menyamping Sehingga saat melakukan passing akan mendapatkan serangan yang mematikan Lalu ada operan seperti lemparan lembing Teknik operan ini hampir mirip ketika kita melempar lembing Pemain harus mengambil posisi berdiri tegak Sehingga saat memegang bola dapat melakukan lemparan dengan sempurna Nah itu tadi teknik mengoper bola dengan satu tangan Lalu teknik menggiring bolanya Teknik menggiring bola adalah salah satu teknik dasar seperti permainan sepak bola Hanya kalau perbedaannya itu kalau sepak bola memakai kaki Kalau bola tangan ini kita memakai tangan Hal ini menjadi sangat penting untuk menentukan sebuah kemenangan Teknik ini sangat dibutuhkan dalam latihan Karena dapat melakukan teknik ini dengan baik Akan membutuhkan tangan yang elastis Sehingga tidak terjadi kecelakaan dalam bermain dan dapat mematulkan bola Lalu teknik menembak Nah disini atau teknik syuting atau lemparan yang keluar Nah teknik menembak ini menjadi kuncinya adik-adik ketika kita harus menembakkan bola ke gawang lawan Di bawah ini terdapat beberapa macam teknik menembak atau syuting dalam permainan bola tangan ini ya Ada tembakan dengan cara melompat Tembakan dengan cara bergiri The fall shoot Tembakan menyamping The dive shoot Tembakan membalik Dan tembakan melayang Jadi kalian bisa baca disini beberapa teknik dalam kita menembak bola ke arah gawang lawan Jadi adik-adik bisa melihatnya ya Dan bisa membacanya tentang teknik ini Kita lihat peraturan permainan bola tangan Setelah mengetahui beberapa penjelasan tadi di atas Maka kamu dapat terapkan peraturan-peraturan permainan sebagai berikut Jadi peraturan permainannya yang pertama adalah lamanya permainan Permainan bola tangan terlebih dahulu harus diketahui adalah untuk regu putra memiliki lama permainan sekitar 2x30 menit Sedangkan 10 menitnya untuk istirahat Dan untuk permainan perempuan memiliki waktu yang berbeda Kalau permainan perempuan itu 2x20 menit Dan istirahatnya 10 menit Atau 2x15 menit tanpa waktu jeda untuk beristirahat Jadi permainan bola tangan antara regu putra dan regu putri itu berbeda Terjadinya pelanggaran atau offside Jadi kalau offside itu juga ada di sepak bola Ada juga di bola tangan Nah permainan yang satu ini dapat disebut sebagai pelanggaran Yang terjadi apabila regu Dalam dapat menguasai bola di daerah offside lebih dari pemain Jadi hampir sama dengan offside di sepak bola Nah terjadinya gol Gol akan terjadi apabila permainan dapat dimulai dari beberapa titik atau lemparan permulaan Dalam permainan sehingga gol akan dinyatakan karena telah melewati garis gawang Itu tadi permainan tentang bola tangan Saat bermain bola tangan Beni dan Edo bercakap-cakap Dan ada kata salpaan dalam percakapan tersebut Ini antara Edo dan Beni Beni berkata Edo lempar bolanya ke aku Nah disini kata Beni ini ada kata salpaannya Yaitu Edo Lalu Edo menjawab Baik Beni tangkap dengan benar ya Nah disini Edo memanggil Beni dengan kata salpaan Beni Beni menjawab Baik aku tangkap Nah disini tidak ada kata salpaan Lalu Edo menjawab Ini Beni Nah disini ada kata salpaannya yaitu Beni Jadi kata salpaan itu adalah ketika kita memanggil seseorang Nah sekarang kamu buat kalimat percakapan Berdasarkan gambar yang ada Dan jangan lupa ada kata salpaan Nah disini Kak Cura punya gambar Kalian coba buat percakapan yang disitu mengandung kalimat Atau kata salpaan Nah disini Kak Cura membuat Percakapan ini antara Siti dan Bariah Siti berkata Bariah nanti pulang sekolah kita belajar bersama ya Nah disini ada kata salpaannya adalah Bariah Lalu Bariah menjawab Baik Siti aku ajak teman-teman ya Nah disini Bariah memanggil Siti dengan kata salpaan Siti Seperti itu adik-adik Kalian bisa buat percakapan yang lain dari yang Kak Cura buat Lalu disini Kak Cura mau tunjukkan wisata-wisata yang ada di Indonesia selain kebun binatang Salah satunya disini adalah Pulau Komodo Apakah kalian tahu Pulau Komodo itu apa? Nah yuk kita cari tahu Pulau Komodo masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo Bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara Pada tahun 1986 UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini Sebagai salah satu situs warisan dunia Pulau ini dianggap sebagai habitat peninatang komodo yang wajib dilindungi Adik-adik pernah tidak kalian melihat komodo? Kalau Kak Cura belum pernah melihat secara langsung Tetapi kalau gambar-gambarnya Kak Cura sudah pernah melihat adik-adik Nah disini ada gambar komodo Wah sangat besar ya adik-adik ya komodo itu binatang komodo ini Dan binatang komodo ini juga berbahaya adik-adik Walaupun berbahaya binatang komodo ini dilindungi Dan merupakan salah satu warisan situs dunia Jadi kalian harus tahu bahwa ini adalah hewan yang sangat dilindungi Maka diciptakanlah satu pulau disini yang isinya adalah komodo-komodo ini bisa hidup secara bebas Yaitu Pulau Komodo Kalau kalian berkunjung ke sana kalian harus hati-hati Dan harus ditemani oleh pawang komodo Supaya tidak berbahaya bagi kalian Karena komodo ini suka makan daging adik-adik seperti buaya Nah itu tadi tentang Pulau Komodo Sekarang kita lihat untuk wisata berikutnya yang ada di Indonesia yang sangat menarik Yaitu Raja Ampat Raja Ampat menjadi prima dona baru di dunia pariwisata Indonesia Persona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua Ada empat pulau utama disini Yaitu Waigiu, Misol, Salawati, dan Betanta Nah kita lihat nih adik-adik Seperti apa sih Raja Ampat ini Wah bagus ya adik-adik ya Nah di Raja Ampat ini adik-adik airnya sangat jernih Kalian bisa melakukan penyelaman Kalau kalian nanti sudah dewasa dan pergi ke sini Kalian bisa menyelam di sekitaran laut atau pantainya Karena disini airnya sangat jernih dan terumbu karangnya sangat bagus Ini adalah bagian dalam dari laut yang ada di Raja Ampat Terumbu karangnya dan ikan-ikannya sangat bagus sekali Nah nanti kalau kalian dewasa kalian bisa berkunjung ke sini Kalian bisa melihat nih tentang laut-laut, hewan-hewan, karang-karang, pulau-pulau yang ada di Raja Ampat Sekarang kita masuk ke tempat wisata berikutnya Yaitu Candi Borobudur Siapa yang pernah ke Candi Borobudur? Kak Citra sudah pernah nih pergi ke sini Nah Candi Borobudur merupakan komplek Candi Buddha terbesar di dunia Tempat wisata di Indonesia ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu warisan dunia pada tahun 1991 Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi Sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stanford Raffles di tahun 1814 Nah disini Candi Borobudur ini merupakan Candi agama Buddha yang terbesar di dunia adik-adik Nah itu adanya di Indonesia Berada di antara Jawa Tengah dan Yogyakarta Kalau kalian pernah ke sini kalian pasti tahu betapa besar dan megahnya Candi Borobudur ini Mari kita lihat gabarnya adik-adik Nah inilah ini Candi Borobudur Sangat besar sekali adik-adik Nah Kak Citra berharap kalian bisa datang ke Candi Borobudur ini Dan menikmati betapa Indonesia itu kaya akan budaya Tempat wisata berikutnya adalah Taman Mini Indonesia Indah Taman Mini Indonesia Indah atau disingkat TMII Jika biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan suatu daerah Kali ini kita bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah Sebagai sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia Sesuai dengan namanya Tempat wisata di Indonesia yang digagas oleh Tim Soeharto ini Menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini Jadi di tempat ini Ini berada di Jakarta adik-adik Nah di tempat ini kalian akan melihat berbagai macam pulau yang ada di Indonesia Tapi dalam versi mini Begitu juga dengan semua kebudayaannya Dari rumah adatnya Dari senjata tradisionalnya Dari suku bangsanya Lalu dari pakaian adatnya Kalian bisa lihat di Taman Mini ini Nah kita lihat ya adik-adik ya gambarnya Nah inilah yang ada di Taman Mini Indonesia Indah Tempatnya sangat luas sekali ya adik-adik Karena disini ada berbagai macam replika dari semua kebudayaan yang ada di Indonesia Nah ini kalau dilihat dari atas ya Taman Mini Indonesia Indah seperti ini Siapa yang kalian pernah ke Taman Mini Indonesia Indah? Silahkan tulis komentar kalian di bawah Danau Toba Danau Toba itu berada di Sumatera Utara Utara Danau Toba ini merupakan danau terbesar di Asia Tenggara Yang sudah sangat tersohor hingga ke mancan negara Nah Danau Toba ini berada di Pulau Sumatera Utara Danau ini sangat luas adik-adik Nah Danau ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan Baik dari Indonesia maupun wisatawan dari luar negeri atau mancan negara Nah kita lihat ya Danau Toba ini sangat luas Bahkan disitu dikelilingi oleh gunung-gunung yang sangat besar Nah kalian yang tinggal di Sumatera Utara Apakah kalian pernah pergi ke tempat ini adik-adik? Nah kalau pernah coba ya tulis kolom komentar kalian di bawah ini Oke yuk kita lanjutkan Lalu ada Batu Secret Zoo Nah Batu Secret Zoo ini terletak di Kota Batu Jawa Timur Ini merupakan kebun binatang modern Jadi ini berasal di Kota Batu Jawa Timur Nah ini adalah gambar-gambarnya adik-adik Jadi disini adalah kebun binatang dalam versi modern Disana tempatnya itu sangat bagus dan ada berbagai macam wahana yang bisa kalian nikmati Nah di kota kita Semarang, di kota Kak Citra juga Itu banyak tempat lari pariwisatanya Contohnya seperti lawang sewu, ada tubuh muda, ada juga sampokong dan lain sebagainya Coba kalian cari tahu tempat wisata di daerah kalian masing-masing Kak Citra berharap kalian mengetahui tempat wisata apa yang ada di daerahku Sehingga kalian bisa memperkenalkannya kepada teman-teman kalian Oh di daerahku ini ada tempat wisata seperti ini loh Jadi kita semakin tahu betapa kayanya Indonesia ini akan budaya dan tempat wisata Begitu adik-adik untuk pembelajaran kita hari ini Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian Pembelajaran kita kali ini bersumber dari buku tematik tema 7 kurikulum 2013 Kalian bisa buku Bisa buka maaf Buku ini di rumah kalian masing-masing jika kalian mendapatkan dari sekolah Nah adik-adik jangan lupa untuk kalian add Facebook Kak Citra dan follow Instagram Kak Citra ya Kalau kalian punya ya Kalau kalian tidak punya mungkin orang tua kalian punya Facebook atau Instagram Minta tolong mereka untuk add atau follow Facebook dan Instagram Kak Citra Sehingga kalian bisa mengenal lebih dekat dengan Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Sub indo by broth3rmax